Dugaan penipuan dan pelanggaran Undang-Undang Ketenaga Kerjaan terkait pengiriman tenaga kerja ke Selandia Baru ditangani unit Reskrim Polres Jembrana. Penanganan kasus ini masuk tahap penyidikan, namun belum penetapan tersangka. Kasus ini mencuat setelah sejumlah naker yang telah menyetor uang puluhan juta rupiah kepada Oknum di Lembaga Pelatihan Kerja LPK tidak kunjung diberangkatkan. Karena tak juga berangkat, ada naker yang melaporkan ke Polres. Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Emreza Pranata mengatakan kasus ini masuk ke tahap penyidikan. Dari informasi, para korban ini rata-rata telah menyetor uang berkisar 35 juta per orang. Tapi, hingga saat ini janji untuk pemberangkatan ke Selandia Baru belum dilakukan. Selain itu, di awal para calon pekerja migran Indonesia PMI 1 juga dibebankan biaya pendaftaran 4 juta. Para korban menyetor ada yang kepada LPK, juga ada ke agen yang merekrut. Mereka dijanjikan segera diberangkatkan, namun faktanya hingga setahun lebih tidak ada tanda pemberangkatan. Bahkan kantor yang digunakan untuk aktivitas sudah tidak beroperasi. Sejatinya korban lebih dari 11 orang. Namun, beberapa di antara korban belum melapor menunggu itikat baik pihak terlapor mengembalikan uang mereka. Suryadharma Balipos melaporkan.